Oke guys, kita masuk ke game yang ketiga guys Antara Homeboys melawan dari timnya RIPO RSG Malaysia Ini Homeboys itu fansnya banyak banget guys Beruntung sih Rizal masuk ke dalam timnya Homeboys ya Set eh Sorn Sorn zaman bila Teringat kemarin pas zamannya ISL Ini seperti dikatakan oleh Lafayette Kita terpaksa menunggu ini agak sedikit lama Untuk kumpulkan stack dia lebih banyak Dia lama kalau Kalau disintas diganggu Betul Kalau tak diganggu Game ini akan berakhir dengan sangat-sangat Sebaikkan Power Spike Cecilion Mudah untuk didapatkan Tapi merlukan masih agak panjang Tapi Storm sekarang nih Ditekan terlebih dahulu Grot juga Yves memangnya Clear Minion itu paling laju Jadi untuk Rizal Dia perlu Rizal Di bagian bottom links Iya recall-recall dulu bre Kelas ya Mentalnya Rizal udah kuat banget Jadi Malaysia sana ya Glitch Glitch Tak ada balas balik Tadi dia kena Tadi dia kena Sekarang dia balas balik Patricks lubang dengan Cloud Oh iya betul Jadi pertukaran dari segi pemilihan hero Akan dilakukan oleh di bahagian good lane Storm akan turun di bahagian bawah Untuk memberikan sikit sebanyak Informasi di mana Raizal 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 Civi 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 sekarang pakai martis ya Oke lah Dilepas aja cuy ternyata Masalah yang besar pada Civi Balas Civi Ini balik nih Berlakan perbebasnya Inilah peluangnya Dari pada paksain malah Bahaya cuy Dari pada paksain malah Dari pada pasukan Homeboys Yang mereka tahu Apabila mereka ada kelebihan Mendapatkan Total buff Di bagian atas Mika terus saja Melakukan rutusan Dan hasil daripada Urusan tersebut Mika berjain untuk Dapatkan Bapak milik pasukan Homeboys Kelebihan yang Bilih di Kategorikan sebagai Kelebihan yang besar Bapak pasukan Ritmy Untuk berkata dengan Lebih agresif Saya lagi Apabila Civi tidak mempunyai Buff setakat ini Sekarang ini Masih lagi belum ada Beladihan untuk Zon Jadi Dia kena tunggu Setup dia oke Damage dia ada Kalau dia Ironhook Kalau dia beladihan Sekalipun Kalau tak ada Batrix Tak ada siapa Yang boleh Damage yang besar Nak mengharapkan Kivi sekarang ini Dia boleh Elak Berapa skill Tapi dia berada Bahaya sekarang Kerana Zon Dekat bahagian depan Sangat tu Zon Dia ada fikir lagi Untuk larikan diri Rizal Rizal Eh Oh Kesornya Bersama macam Flicker Blazing duet Yang mana Ternah mendansah Untuk keluarkan Blazing duet Tersebut Namun Tak tercapai Akau Ya Ada banyak Damage yang cuba Dikeluarkan oleh Pasukan Baru dan juga Pasukan RZMY Tapi karena Masih lagi Terlalu awal Masih lagi Tak ada Item-item Yang cukup Untuk dipulukan Buat kedua pasukan Menyebabkan Sedikit Sebanyak Kesukaran Untuk Dapatkan Persebut Yang masih Lagi Menjadi Tanda tanya Pasukan Manakah Yang akan Dapatkan Pasukan Ada 4 orang Pemain Dekat situ Jadi Pasukan Homeboy Sudah mau Menik 4 Belum ada First Nampak Yang Bahwa Lulius Dapatkan Mainnya Safety Bang Guys Jadi Itu yang Tak Mahu Dapatkan Oleh pasukan Homeboy Sepada Silap Silap Apa yang terjadi Dekat game Pertama Jadi Jadi Balik Tapi Berita Sekarang Bau 300 Ataupun 300 Jadi Boleh Dikatakan Masih Lagi Stabil Nam Begitu Pasukan Dari RZMY Waduh RIPO Nya Terbang Ke atas Waduh Dapat Satu Kill Demankan Petrify Nah Kelas Tadi Demankan Kena Petrify Makanya CB Dapat CB Harus Berterima Kasih Sama Sepat Ketan Bersih 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 Dengan Lebih Baik Bersih 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 Dari Hup Bersih 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 Hunter Strike Bersih Jadi item Pertama Buat Sepat Alias Yuzong Ya main-main lain dari masalah bos untuk menggunakan kelihatan display telah disiapkan oleh Rizal ketinggiannya jadi kap-haget defy itu damage dia akan dimaksimamkan damage yang boleh dikeluarkan walau bagaimanapun kita kena ingatkan kedua-dua pasukan sebenarnya mempunyai insurans oh ketarik guys izanami waduh stompnya tubang juga waduh waduh eh ketarik lho isi dewan kai konsil tengil banget guys memang seorang itu lebih terkenal tengilnya guys jadi gak bisa kaget hampir untuk outplay tapi tak mencukupi kerana pertahanan yang boleh dikeluarkan tidaklah terlalu tinggi disebabkan agak adanya Bennett Riz yang menyebabkan izanami terus saja dikorbankan dan dalam masa sama statistik 4 berbalas kosong pemulaan begitu baik ditunjukkan oleh pasukan homeboys dikala mereka sangat-sangat memerlukan kemenangan ini untuk pastikan mereka berjaya untuk mendapatkan kemenangan di hari yang kedua kalau ada shorn juga dan boleh harus disana ya mereka memaksa pasukan RZM berdua 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 shorn sederian shorn gak punya flicker pusing dan pasrah guys berdua 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 seri berdua berdua terakhir berdua 让 daripada pasukan HOMEBOYS sama2 dengan 2 pemain daripada pasukan RZMY juga berada berdekatan sekarang ini dan cuma untuk memberikan asakan kepada TV yang mana CB nya ada pekes CB ya untuk pasukan HOMEBOYS dapatkan kelebihan daripada stun objektif Kedua-dua ada player dan juga hero yang mempunyai kekuatan dekat bahagian league game Macam Clark, begitu juga dengan Cecilion Soalnya, berdiam diri di sana ya Dengan warlord menggunakan Cecilion Mendapatkan lebih efektif farming dia Dengan KDA 103 Dan kita tengok bagaimana Banyak kali juga stack yang berjaya untuk didapatkan melalui turtle Melalui minion wave Jadi kat sini saya boleh katakan yang Maksudkan homeboys, sebenarnya rentak pada awal game mereka sekarang ini Sangat-sangat berbeza daripada game yang pertama dan juga game yang kedua Sekarang ini mereka dah divertkan Oke lah, menaik 8 4 banding 1 Stong Ketarik minion guys, Sorn Oke lah Sorn jaman bila Sorn jaman bila Repo dengan editnya Tadi sih edit repo ngeri sih guys Harusnya ini ngeri juga Ini juga cuy Sebarang skill boleh diganggu Dan perkara tersebut Tambah pula dengan adanya idis Kalau kita lihat bagaimana Kemenangan daripada sudut pengiran AI Akan berpihak kepada pasukan homeboys Tapi Di basalik game saya rasa Power spike mereka 50-50 juga Bet, ketarik Keduhu Bagi-gigit cucuk Nah Sesantai itu guys Cucuknya guys Oke lah Pemain untuk RSGMY Yang masih less hit untuk dia Menggunakan desimersinya seterusnya Ya, kita nampak bagaimana Pada minit ke-8 Pasukan homeboys Masih lagi berada di Hadapan pasukan RSGMY Sekarang ini mereka adalah Keadaan yang Mereka nak keluar Tapi dalam masa-sama Mereka tak yakin Dengan damage yang mereka ada Walaupun ada grog Walaupun ada Lord yang pertama boy Kalau Raziel capat banget juga ya Consil Son dapat gak Son dapat gak guys Son dapat gak Eits Oke lah Aman cuy ya Eits Sembra aja Majuan ini Kita dapat itu tadi guys Eits Gak kena Ayo begitu dengan ketidak Minion Hanya menghantar Raziel Untuk sedikit sebanyak Menghakis Tarik di bagian tengah Milik pasukan RSGMY Bagi menempat saya Sebenarnya Untuk pasukan RSGMY Mereka Coba Berikan bahagian backline Tapi tak cukup Hero tersebut Seperti Repo Kalau nak bikin bahagian backline Dia perlu menjaga-jaga Sekarang ini Hero yang Totally Secara kesederhan Yang boleh pergi bagian belakang pun Adalah Lulil sahaja Tapi jangan cukup Dimitri lagi Mereka main dengan Warlord Kalau stacknya Sudah banyak Terus Di atas 200 Sudah Bad impact Bad impact Sekali Maksudnya Beder Gitu ya guys ya Kalau ada orang Pelik Tengah bagian belakang Mereka akan Ada zone Begitu juga dengan TV Kalau nak muli Kati fight Mereka ada sempat Demon fight Rizer Sekarang ini Mereka punya pergerakan Lui Hehehe Gak liat Zorn Gak liat Zorn Waduh Rizer Matupang guys Ripo Waduh Jumali Duh Wah Gigi Warlord Lulil Dan juga Zorn Lepas Zorn Tapi ya Ada battle Mirror Image Demon fight Minut dulu guys Capek ya Capek Demon fight Berlaku Berulang Berulang Kali Pastinya Z Pas banget Ya Lulil 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 Pasukan RZ Terima Dari Lulil Sekarang Dia Dah ada 3 item Sekarang Dia tunggu Dia punya Winter Wind of nature Pastinya Dengan lebih Agresif Dengan bantuan Dari Pemain Dari Pasukan RZ NY Menukarkan Pasukan Onboys Untuk Bentikan Pemain Yang sangat Flexible Lama Wind of nature Itu Yang sangat penting Untuk Lulil Ketika Ini Seperti Kita Bincangkan Perlukan Waktu Sahaja Waduh Wallchars 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 Malah Bahaya Repo Langsung Tubang Coy Waduh Gila Dua Tukar Nating Loh bro Memenangi Loh Kesilapan Ini Yang tak semacam Dilakukan Loh Loh Wallchars Yang mungkin Sedikit Terlalu Awal Atau Rame Banget Disana Guys Benda Benda Yang Macam Ini Kalau Dilakukan Bekali Kali Pastinya Akan Berikan Kesan Besar Sekarang Lima Rimpu Yang Misalkan Diantara Kedua 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 Humbus Beritamatkan Game B-bill Masa Ya Sebut B-bill Masa Itu Kan Kalau Mereka Elakkan Beberapa Teamfight Yang akan Dimulakan Oleh Pasukan RZM Bois Seperti Stone Punya White Charge Sebenarnya Mereka Dah Betul-betul Cukup Damage Untuk Mereka Keluarkan Bagi Mendapatkan Game Yang Ketiga Ini Tapi Stone Dekat Bahagian Bawah Kedudukan Yang Agak Jauh Ketiga Ini Dia Lambatkan Lord Mungkin 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 Salah Kalk Klik Tak Saya Kasi Dia Nak Flank Macam Apa Yang Dilakukan Lissan Tadi Faham Tapi Warlord Sandai Warlord Pantas Kalau Bercatari Syamilu Ada Bercakap Masa Pasukan Hombor Juga Mempunyai Sisilin Betul Yang Kau Main Dengan Masa Lebih Banyak Lagi Banyak Demi Besar Dikeluarkan Tabrak Gaming Nah Eh Loh Loh Lih Dari Storm Waduh Wah Serangannya Bagus Sih Cuma Gak Kena Itu Yang Agak Sulit Ya Kaget Sih Tadi Sumpah Gue Untuk Belik Yang Ini Ngejek gitu ya Eh, digasin lho Oh, Kiripo udah jadi MM Ah, Devonkite gak dapet guys ya Untuk mereka kekalkan momentum mereka yang tiada sebarang tarik langsung dijatuhkan oleh RGMY Saya nak tanya kepada awak Syamilu, kenapa pasukan daripada RGMY, mereka memberikan fokus kepada CB, adakah untuk kurangkan Demon card, Demon card Fokuskan kepada CB, disebabkan kalau tak ada Martis kat sini, kita boleh nampak yang gerakan daripada Fredrin boleh bergerak dengan lebih agresif Tak ada orang boleh cancel Ripo punya stun, tak ada orang boleh cancel Stone punya white charge Jadi saya rasa kat sini lebih kepada kalau CB depan sangat, instant burst perlu dilakukan Tapi berdasarkan statistik damage yang boleh dikeluarkan oleh RGMY Kalau mereka dapat stun pun, saya tak rasa yang CB boleh dikorbankan lagi disebabkan dengan ada ni immortality lagi Survivalability yang ada kepada CB sangat-sangat tinggi Nak tak nak, sekarang ni masukkan RGMY, kena fokuskan kepada pengambilan lot seterusnya Kalau diberikan sekali lagi secara percuma kepada masukkan homeboys, ini mungkin berita yang sangat-sangat suka Kalau kita nak bagikan game ini fair, mungkin kita ditunggu sampai minit yang kedua-dua Semua pemain-main dah siap di segi item, tapi berbezulah untuk pasukan homeboys, sebab mereka ada stack Game ini akan berlanjutan 20 minit lebih, 30 minit sebabkan kalau orang banyak ganggu sisinya Kalau sampai CB dapat, bisa jadi end, bisa jadi Warlock hati-hati Cepat-cepat belum berubah jadi naga sih guys ya Oh loh, ripu Alamak ripu Itu dia gelasi Gelasi Ya, tapi mereka risah tu benda Kita keluar ni, ada hook ke tidak Sebab tu saya menjangkakan, kenapa demon kita tak sepatutnya memilih hero seperti Fedrin yang Bukanlah hero yang bersifat agresif, yang lebih berikan fokus kepada nyawa Beri fokus kepada pertahanan, berikan fokus untuk menang di bahagian neutral objectif Tapi seperti yang dikatakan oleh awak Syamido, mereka membiarkan je Turtle, Lot, semua benda diberikan kepada pasukan homeboys Mungkin ini end guys, mungkin Ini sangat berbahaya, kita lihat aja Sekarang tiba dekat bahagian tengah dah Ini hit, kita tak ada dekat bahagian bawah Jadi mereka perlu pilih satu, nak hilang semua Tapi mereka dapat pertahanan Atau mereka dapat pertahanan Atau mereka dapat pertahanan Satu, tapi risiko untuk pasukan Iya, sor, sor Meratakan berapa pasukan Atau pemain pasukan LZM Y itu Eits, eh, he, he Gak dapat lagi sornya Oh, kita lakukan oleh pasukan homeboys Utamanya, ok, kita lakukan saja Ava KN guys Terus lolos saja sakit banget Demankan, demankan Eh, lo harusnya masuk loh Wah, demankan, nah tubang Lo, lo, tubang Razel Eh, Razel Eh, immortal AHN guys, gila Gila cuy, gila cuy, gila cuy WD, gila sih Gila guys, ya Razel, debut pertama Memulis banget, Razel Gila, eh, eh Eh, loh, loh, eh Eh, eh, loh Emang boleh guys Seru sih ini Wow Wah, kalau Indo ada kayak gini sih Ngeri guys, ya Wah, sumpah dah Buset dah, GG banget sih Wih, sumpah kalau Indo ada kayak gini guys Langsung masuk berita guys Bede Kelas sih Ih, gila sih guys Ya, tetap respect lah guys ya Tetap respect lah Tetap respect, bro Nice try ya Buat storm Terus ada demon kite Ripo Dan kawan-kawan tadi ya guys ya G, guys ya Razel Pasti jadi MVP-nya cuy Soor G, guys ya Oke lah Kita next ke match selanjutnya Match yang terakhir Antara tim Huck Itu, itu, tiap apa tuh? Itu, buka Oh, oke Tim Huck melawan MPX NC ya guys ya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.